Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Semoga tetap terlimpah kepada jenjungan kita Rasul kita Muhammad SAW Jamah Yang dimuliakan Allah Pada Kajian malam ini Kita masuk pada Babut tayam Mumi Babut tayam Mumi Bab yang menjelaskan Tentang tayam Urutan hadis 206 Hadis Aisyata Zawjinnabi Sallallahu alaihi wasallam Qalat Kharajna ma'ar rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Fi ba'di asfarihi Hatta idha kunna Bilbaidah Aau bidatil jais Hadis Dari Ibu Aisyah Salah seorang Isteri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iyah berkata Kami keluar Bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam Di Salah satu Safarnya Atau di salah satu Pempergiannya Hatta idha kunna Bilbaidah Hingga Ketika kami itu Sampai Atau berada Di padang Burun Aau bidatil jais Atau di suatu daerah Yang namanya Zatul jais In kata'aik Gunli Terputuslah Kalungku Faqaum rasul Sallallahu alaihi wasallam Alal Timasi Maka Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tinggal Untuk Mencarinya Wa qaumannas Ma'ahu Dan juga Para sahabat Bersama Nabi Walaisu alaihi wasallamain Dan Mereka itu Tidak berada Di suatu tempat Yang disitu Ada airnya Fa'atannas Ini bilang Ini bilang kepada Abu Bakar Para sahabat itu Tidaklah paduka Mengetahui Apa yang Diberbuat oleh Aisyah Akamat Yang menjadikan Rasul Dan para sahabat Terhenti Tidak Jadi berangkat Walaisu alamain Walaisu alamain Walaisama'ahum Mahun Dan mereka itu Berhenti Tidak ada Tidak Di tempat Yang ada Airnya Dan juga Mereka Saat itu pun Juga tidak Mempunyai air Faja'a Abu Bakar Warasul So'ali Wasallam Wadi'un Raksahu Ala Fakhidi Kode Nama Lantas Abu Bakar Saat Itu Faja'a Abu Bakar Maka Abu Bakar Datang Warasul So'ali Wasallam Wadi'un Raksahu Ala Fakhidi Kod Nama Sedangkan Rasul So'ali Wasallam Itu Meletakkan Kepalanya Di atas Bahaku Yang saat Itu Beliau Sedang Tidur Fakhallah Maka Abu Bakar Mengatakan Kepada Aisyah Habis Di Rasul So'ali Wasallam Engkau Telah Menahan Rasul Dan Para sahabat Walaisu Alamain Sedangkan Mereka Itu Tidak Berada Di tempat Yang ada Airnya Walaisu Ma'um Ma'un Dan Juga Mereka Itu Tidak Membawa Air Fakalat Aisyah Maka Aisyah Mengatakan Fa'atabani Abu Bakar Maka Abu Bakar Mencercaku Waqalah Masha'allah Ayakul Dan Beliau Itu Abu Bakar Mengatakan Apa yang Allah Gendaki Untuk Dikatakan Wajalah Yat Umuni Biatihi Fi Khasirati Dan Beliau Abiku Abu Bakar Telah Mencubitku Dengan Tangannya Dengan Cubitan Yang Sangat Keras Pas Mengenai Di Daerah Binggulku Maka Tidak Ada Yang Menghalangiku Untuk Bisa Bergerak Melainkan Keberan Rasul S.A.S. Juga Berada Di Bahaku Maka Ketika Pagi-pagi Rasul Bangun Rasul S.A.S. Bangun Dan Saat Itu Pun Juga Tidak Ada Air Artinya Rasul Ketiduran Tadi Itu Melihat Kondisi Yang Ada Tidak Ada Airnya Yang Semestinya Itu Harus Wudu Maka Allah Menurunkan Ayat Tayammum Maka Para Sahabat Pun Juga Bertayammum Maka Usad Bin Khudar Mengatakan Mahiyah Mahiyah Di Awali Barakatikum Ya Ala Abibakar Ini Bukan Pertama Kali Engkau Memberkahi Kami Atau Engkau Menjadikan Mendapatkan Barokah Mendapatkan Barokah Dari Keluarga Alamu Ini Kolat Maka Isya Mengatakan Faba Asnal Ba'ir Lantas Kami Menyuruh Ontah Menyuruh Ontah Yang Saat Itu Telah Kutumpangi Faa Sobna Al Ikda Takhtahu Maka Kami Pun Menemukan Kalung Itu Berada Di Bawah Untah Adis Imam Bukhari Baik Bapak Ibu Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Adis Ini Menjelaskan Tentang Awal Mula Turunnya Ayat Tayamum Tayamum Itu Orang Bisa Melaksanakannya Satu Bila Tidak Mendapati Air Adis Ini Tadi Mengisahkan Seperti Itu Tapi Sebelumnya Belum Ada Ayat Tayamum Hak Sebab Ini Turun Ayat Tayamum Maka Maka Sebab Tidak Ada Air Seseorang Melaksanakan Tayamum Yang Kedua Kondisi Cuaca Yang Tidak Kuat Ketika Kita Sentuh Air Walaupun Ada Air Tapi Kena Air Tambah Kondisi Kita Tidak Kuat Berbahaya Maka Saat Itu Seseorang Buni Untuk Melaksanakan Tayamum Atau Ada Air Tapi Cukup Buat Untuk Minum Buat Untuk Minum Ini Cukupnya Tapi Kalau Untuk Kita Gunakan Mudu Tidak Cukup Minum Apa Karena Kepentingan Untuk Kekuatan Kita Pun Juga Penting Maka Saat Itu Kita Boleh Untuk Melaksanakan Tayamum Dari Hal-hal Semacam Ini Telah Menjadikan Sebuah Alasan Bahwa Orang Itu Untuk Melaksanakan Tayamum Sebagai Syarat Mendidikan Solat Seperti Hal Hal Yauduh Karena Tayamum Adalah Pengganti Pengganti Wuduh Bila Tidak Ada Yang Sudah Sebutkan Tadi Tidak Ada Air Ada Air Tidak Mampu Sehingga Tayamum Solusinya Yang Menceritakan Tentang Turunnya Ayat Tayamum Ketika Aisyah Dan Berasahabat Keluar Bersama Sama Nah Inilah Keanggunan Seorang Sahabat Atau Para Sahabat Rasul S.A.W. Dengan Rasulullah Dan Istrinya Itu Betul-betul Mereka Itu Akrab Akrab Karena Keluar Dengan Berjamaat Namun Tentu Ada Sesuatu Yang Mereka Itu Ada Apa Mereka Keluar Ada Apa Mereka Keluar Diceritakan Dalam Satu Pisa Ini Adalah Terjadi Pada Saat Peperangan Ban Mustolik Peperangan Ban Mustolik Yang Saat Itu Tentu Ya Dalam Sebuah Perjalanan Sehingga Menghabiskan Waktu Yang Cukup Panjang Dan Perjalanan Di Sebuah Tempat Yang Tidak Ditemukan Air Dan Juga Berhenti Di Sebuah Tempat Yang Disitu Para Jamaah Para Sahabat Rasul Aisyah Beserta Abu Bakar Itu Tidak Membawa Air Maka Kondisinya Pun Juga Cukup Payah Dan Cukup Membingungkan Ketika Nanti Itu Tiba Waktu Sol Seperti Apa Saat Ini Kejadian Yang Sulit Keadaan Yang Membuat Para Sahabat Itu Kerepotan Ditimpah Musibah Kejadian Adalah Aisyah Kehilangan Kalung Terputus Kalung Disini Adalah Kalung Jatuh Sehingga Aisyah Pun Juga Lapor Kepada Suaminya Yaitu Rasul Soal Rasul Kalung Saya Hilang Kalung Saya Jatuh Sehingga Respon Seorang Suami Pun Juga Tidak Membiarkan Walau Dalam Kondisi Yang Payah Dalam Kondisi Yang Tidak Menemukan Air Justru Diuji Oleh Allah Dengan Hilangnya Kalung Aisyah Yang Seharusnya Harus Berhenti Dan Mencarinya Maka Seorang Suami Merespon Atas Hilangnya Barang Istrinya Tadi Dan Para Sahabat Pun Juga Demikian Sehingga Harus Dicarinya Maka Dicarinya Lama Mencari Tidak 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 Kemudian Para Sahabat Pun Juga Bingung Kita Ini Berhenti Di Suatu Tempat Yang Tidak Menemukan Air Dan Juga Kita Pun Tidak Membawa Air Apa Yang Dikeluhkan Para Sahabat Tentu Adalah Bagaimana Nanti Tukal Sampai tiba Waktu pagi Tentu waktu adalah waktu subuh Rasul terbangun Namun sebelumnya Apa yang diaturkan oleh para sahabat Ketika Aisyah membuat sebab Aisyah membuat gara-gara Tapi gara-gara ini adalah bukan Penyebab Aisyah sendiri Semuanya itu adalah Atas berkat campur tangan Campur tangan Allah Yang kalung Aisyah Saat itu pun juga terputus Dan hilang Dan toh nanti menyebabkan sebuah Ayat turun Sementara para jamaah Para sahabat Hal-hal yang demikian ini Biasa manusiawi Tanyanya langsung kepada Abu Bakar Orang tua Aisyah Para sahabat tanya Baka'ulu Ala taro ma sona'at Aisyah Tidakkah paduka Mengerti Tidakkah paduka tahu Bahwa yang diperbuat Aisyah ini Menyebabkan terhentinya Perjalanan Sehingga kita terhenti Gara-gara Aisyah ini Gara-gara Aisyah Kok terhentinya itu Di sebuah tempat yang nyaman Mungkin Ada perasaan Ya santai Kalau kita perjalanan jauh Mungkin di tol yang Ya sekian Ratus kilo Itu kan sekian kilo Tempat pembedian Area kan ya Kita bisa berhenti di area Area Sehingga Bisa nyantai Bagi sopir yang ngantuk Pun juga Nyaman Bisa ngopi Bisa makan Dan juga bisa istirahat Kalau memang Kondisinya payah Inilah bahwa ibu Bahwa Berhentinya suatu Dengan sebab Yang Allah mengujinya Kita tidak bisa Memprediksi Untuk berhenti Di sebuah tempat Yang mungkin Keinginan kita adalah Menyenangkan Kita berhenti Di sana aja Oh ini kejadian Seperti ini Kejadian seperti ini Nah Inilah sebuah perjalanan Yang Kadang-kadang Terjadi sebuah risiko Kadang-kadang Terjadi Yang harus kita hadapi Maka sikap Menunjukkan Sebuah keaslian Rasul tak kalah Kalung istrinya hilang Pun juga dicarinya Dalam keadaan santai Dalam keadaan seru Sifat manusiawi Yang disampaikan Untuk para sahabat Tidak Kak Panduka Tahu bahwa Ini penyebabnya Adalah Aisyah Ada sedikit Naik darah Ya Para sahabat Tapi tanyanya kan Langsung Bahasanya itu Menyampaikan Kepada Abu Bakar Setelah Dikasih tahu Oleh para sahabat Ini Aisyah yang menyebabkan Apa respon Rasul Abu Bakar Setelah kurang tua Maka Abu Bakar Mengatakan Ini Yang menyebabkan Rasul Dan para sahabat Tertahan Di sebuah tempat Yang tidak ada air Dan buka Dan juga kita pun Juga tidak membawa air Apa yang dilakukan Oleh Abu Bakar Seorang Seorang Abinya Aisyah Nah Ini Manusiawi Muncul Manusiawi Ternyata Abu Bakar itu Bahasanya itu Mencerjang Kalau kita itu kan Memang mencerjang Nilek-nilek Artinya Memarahi Tapi marahnya Abu Bakar Apa Inilah sebuah perkataan Yang Allah Tendaki Untuk dikatakan Oleh Abu Bakar Seorang sahabat Yang mulia Seorang sahabat Yang sudah Mempunyai titel As-siddiq Seorang yang jujur Ketika Diuji Yang demikian pun Juga Muncul perkataan Apa yang digendaki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Merespon Sesuatu Yang ada Apa Yang dilakukan Oleh orang tua Aisa Menceritakan Bahwa Abiku Abu Bakar Telah mencubitku Dengan cubitan Yang keras Pas Dipinggulku Ini Pas dipinggulku Dengan cubitan Dengan perilaku Abu Bakar Seperti ini Paling tidak Kalau kuntoh kita Terjadi suatu Musibah Maka Mungkin Dengan sebab Anak kita Dengan sebab Istri kita Tolong Ini menjadi ukuran Ya paling Dijobit Atau disentir Jangan Dibentak-bentak Kemudian Orang Don Atau mungkin Kita Mungkin kita Kita Wah Ini ujian Dari Allah Santai saja Kita cari Kalau sudah Hilang Sudah Ya Tapi sikap ini Bisa kita Contoh Bahwa seorang Tua ketika Menangani Anak Maka Dijobitlah Ini menjurutkan Semoga Pusah Puli-puli saja Tapi Jangan sampai Dimarahi Dengan kata-kata Yang Menyakitkan Perasaan Dan juga Memberikan Sebuah kesan Efek Ya Membekas Pada tubuh Dari sebab Mungkin Dikira Gara-gara Tadi Ya Ini Aisyah bercerita Dengan jubitan yang keras Tapi jubitan ini Memberikan Memorikan Sebuah keberkahan Bagi keluarga Aisyah Abu Bakar Kemudian Rasul S.A.W. Demikian pula Para sahabat Ketika hal terjadi Ternyata Para sahabat Menerponnya Bagus Kemudian Ketika Pagi-pagi Ketika Pagi-pagi Rasul Bangun Dilihat Tidak ada Ayat Maka Turun Ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang juga Pada dasarnya Adalah Tentang Awal mula Wajiban Berwudhu Ketika Kita akan Melaksanakan Soh Sholat Ayatnya Meruntut Kepada Wudhu Dulu Ketika Akan Melaksanakan Sholat Kemudian Rentetannya Adalah Tayamu Kita Baca Surat Al-Ma'idah Ayat 6 A'udhu Billahim Sya'in Tuhan Raja Ya Wain kuntum junuban fattaharu Wain kuntum mardau Atau ala safari Atau jاء ahadun minkun minal waaid Atau jاء ahadun minkun minal waaid Atau lamastumun nisa Atau lam tajidu maa anfa tayammamu Fa lam tajidu maa anfa tayammamu Su'idaan tayyibaan Famsakhu Famsakhu biwujuhikum wa aydiikum min Ma yuridu allahu liyaj'al alaykum min harajin Walakin yuridu liyutahhirakum Walakin yuridu liyutahhirakum Waliyutim mani'matahu alaykum Waliyutim mani'matahu alaykum La'allahu alaykum tashkurun Nah ini hanya panjang Perihal ayat ini Allah menyampaikan redaksi Awal dari Sulal Ma'idah ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman Ketika Engkau hendak melaksanakan sholat Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi Maka basulah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku Dan sapulah kepalamu dan basulah kedua kakimu sampai kedua mata kaki Jika kamu junub maka mandilah Wa'ingkuntum mardha Au'ala safarin Dan jika kamu sakit Atau dalam perjalanan Au'ja'a ahadum minku minal wa'id Atau kembali dari tempat buang air Kakus Aula mastumunisa'a Atau menyentuh perempuan Maka Jika kamu tidak memperoleh air Maka bertayamumlah Dengan debu yang baik Atau suci Caranya Usaplah wajahmu Wa'aidiku minhu Dan tanganmu dengan debu itu Dan tanganmu debu itu Nah Ini Tidak mendapatkan air Maka turun ayat itu Sehingga perawi Fakolah usad bin khuder Usad bin khuder Dinyatakan Wahai Abu Bakar Ini bukan pertama kali saja Yang menjadikan keberkahan ini Yang menjadikan keberkahan itu adalah penyebab dari keluargamu Bukan hanya pertama kali ini Bukan hanya pertama kali saja Artinya Bahwa Ketika orang itu ditimpah musibah Ayo Kita respon dengan respon yang positif Kita respon dengan penuh ketulusan Apa penyebab ini Ketika musibah datang bagiku Inilah menjadikan sebuah hikmah dan pelajaran bagi kita Ketika musibah menempah kita Jangan sekali-kali kita memunculkan sebuah tuduhan Memunculkan sebuah kalimat Yang tidak enak didengar oleh orang lain Atau mungkin keluarga kita Ini yang menyebabkan engkau terjadi ini Si'ah yang menyebabkan terjadi ini adalah gara-gara A Ini menjadikan hikmah dan pelajaran bagi kita Ternyata di Bali itu kadang-kadang ketika kita tulus Ketika kita sabar dalam menangin sesuatu Maka di Bali itu Ada sesuatu yang Allah beri kepada kita Dan ini adalah sebuah keberkahan Daripada orang yang bersikap sabar Makanya Ukuran sabar itu adalah Ketika kita ditimpah awal mula Rasulullah bilang Innamasobrufi sodamatilula Sesungguhnya kesabaran itu Di awal mula tertimbah musibah Ini yang menjadikan kesan Kesan Insya Allah Adalah memberikan berkah bagi kita Makanya tadi Asar habis wudu Di masjid mirah pandaan Tadi asar-asar itu di masjid mirah pandaan Kemudian keluar dari tempat wudu Teman saya buka dompet Bilang gini Atm itu hilang Innalillah STNK ku juga hilang Innalillah Tolong Mungkin di tempat kita habis minum tadi Beliau santai Kemudian kami sampaikan pun Juga Tenang Mungkin Di tempat kita minum tadi Akhirnya beliau langsung bergerak ke sana Bergerak ke sana Kami pun juga mencari Usaha yang lain Mungkin juga di tempat beliau hudu Sama saya Ternyata tak cari Tidak ketemu Kemudian saya harus Menemani beliau Mencari beliau Ternyata saya panggil Gimana sudah ketemu Tuh Langsung aja Alhamdulillah Sudah ketemu Ketika kami dekati Ketika kami dekati Bilang gini Ini insya Allah keberkahan kami Bahasanya nyambung Ini insya Allah keberkahan kami Ketika barang Orang lain ketemu Saya itu Pingin mengembalikan Dan pingin Untuk orangnya betul-betul Bisa didapati Bahkan ingin saya sampaikan Ke rumahnya Kalau ada barang Suatu yang hilang Kemudian tahu alamatnya Kami ingin mengembalikan Sampai ke rumahnya Sehingga saya tidak pernah Ada menemukan suatu Kemudian saya ambil Kemungkinan ini Menjadikan sebuah keberkahan Seseorang Artinya Timbal balik untuk kebaikan Itu adalah Atas kebaikan kita Atas kebaikan kita Keberkahan yang terjadi Di saat ini Pada zaman Rasulullah SAW Ada kebaikan dari seorang Rasulullah SAW Kebaikan dari seorang sohabat Kebaikan dari seorang Abu Bakar Seorang sohabat Rasulullah SAW Yang begitu jujur Dan ketika ada sesuatu pun juga Tidak timbul sebuah kehebohan Tidak timbul sebuah kehebohan Walau kejadian ini Sempat dikisahkan dalam hadis Dan dalam sirom Dikatakan Inilah nanti yang menyebabkan Timbulnya hadis sulifki Berita bohong Berita bohong Dikarenakan Dikarenakan Ada dari kalangan Para sahabat itu Yang munafik Yang munafik Merong-rong Saudara-saudaranya sendiri Menampakkan sebuah kebaikan Ketika Ketemu para Saudara-saudaranya Tapi ketika Di luar Beli mengecek-ngecek Dan menjelek-njelekkan Sehingga berita Yang semestinya itu Adalah benar Ternyata Inilah Yang menjadikan Sebuah kehebohan Dan Aisyah Saat itu Dituduh Selingkuh Ya Dituduh selingkuh Dengan seorang Sohabat Ini adalah tuduhan Dari kalangan Orang-orang munafik Tuduhan dari kalangan Orang munafik Maka seorang Aisyah Ummahatul Muminin Ibunya Para orang-orang Muminat Seluruh Dunia ini Ternyata Cara Allah Membersihkan Atas Tuduhan Pada diri Aisyah Pernah Selingkuh Kepada Lelaki lain Maka Allah menegaskan Dalam surat An-Nur Surat An-Nur Ayat 11 Dan 12 Kita Lihat Al-Quran Surat An-Nur Surat ke 24 Ayat 11 Dan 12 Kita Baca Assalamualaikum Innal Innal Ladhina Ja'ubil Ifki Usbatu Minkum Artinya Sesungguhnya Orang-orang Yang membawa Berita Bohong Itu Adalah Dari Golonganmu Sendiri Latak Sabuna Syarran Lakum Balu Wakhir Lakum Ini Jangan Kamu Mengira Berita Itu Buruk Bagimu Jangan Kamu Mengira Berita Itu Buruk Bagimu Tetapi Tetapi Lanjutan Artinya Bahkan Bahkan Dia Itu Lebih Baik Bagimu Bal Wah Khaid Lakum Bahkan Lebih Baik Bagimu Setiap Orang Dari Mereka Akan Mendapatkan Balasan Dari Dosa Yang Diperbuatnya Dan Barang Siapa Di Antara Mereka Yang Mengambil Bagian Terbesar Dari Dosa Yang Diberbuatnya Maka Dia Mendapat Azab Yang Besar Azab Yang Besar Maknanya Ketika Ada Berita Bohong Kita Harus Seluruh Dulu Seluruh Sehingga Ternyata Di balik Itu Ada Sebuah Keistimewaan Ketika Orang Itu Tabah Untuk Menghadapinya Jangan Langsung Dituduk Oh Itu Salah Oh Itu Perbuatan Jahat Tenang Dulu Dicek Dulu Beritanya Kemudian Ternyata Kesabaran Seorang Allah Balas Bahwa Itu Ternyata Bahkan Bahkan Itu Lebih Baik Bagimu Kemudian Selanjutnya Lawla Iza Samik Tumuhu Danna Al Mu'minun Wal Mu'minatu Bi Anfusim Khairan Wa Kalu Hadha If Kumubin Ini Yang perlu Kita ketahui Mengapa Orang Orang Mu'min Dan Mu'minat Tidak Berbaik Sangka Terhadap Diri Mereka Maksudnya Hendaklah Orang itu Berbaik Sangat Ketika Kau Mendengar Berita Bohong Itu Dan Berkata Ini Adalah Suatu Berita Bohong Yang Nyata Ini Adalah Sebuah Berita Bohong Yang Nyata Maknanya Merespon Segala Suatu Terutama Merespon Suatu Yang Dusta Sebuah Fitna Kita Jangan Menanggapinya Langsung Secara Frontal Kita Harus Cek Dudu Sehingga Kalau Tok Itu Memang Jelas Baru Kita Katakan Oh Itu Dusta Oh Itu Bohong Nah Ini Maksudnya Ayat ini 11 Dan 12 Surat Anur Ini Membersihkan Terhadap Diri Aisyah Seorang Istri Rasul Alhamdulillah Yang Bersih Suci Dari Sebuah Kudus Tahan Ayat ini Mengetengahkan Tentang Itu Allah Menjelaskan Tentang Bahwa Diri Aisyah Adalah Seorang Wanita Yang Suci Tidak Ada Dalam Jiwanya Sifat Sifat Selingkuh Sudah Punya Suami Seorang Suami Yang Nomor Satu Di Dijudah Ini Seorang Utusan Allah Seorang Yang Istimewa Seorang Uswatun Khasana Masya Allah Sampai Sampai Selingkuh Tapi Ini Langsung Di Respon Oleh Allah Bahwa Isa Adalah Seorang Yang Suci Dari Keburukan Ini Tentang Penjelasan Bahwa Di dalam Pisah Yang Lain Tentang Kejadian Ini Bahwa Aisyah Terputus Kalungnya Menyebabkan Aisyah Itu Hilang Kalungnya Tadi Kemudian Menyebabkan Kondisi Tidak Jalan Untuk Melanjutkan Perjalanannya Dari Rasul Abu Bakar Dan Galangan Sahabat Ternyata Muncul Sebuah Fitnah Bahwa Aisyah Berselingkuh Dengan Seorang Laki-laki Sehingga Apa itu Dibersihkan Boleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Penjelasan Ayat 11 Dan 12 Surat An-Nur Dimana Yang Dijadikan Sasaran Yang Dijadikan Kedustan Kudu Orang-orang Munafik Itu Aisyah Berselingkuh Dengan Sofyan Bin Muatol Dengan Sofyan Bin Muatol Nah Inilah Bapak Ibu Tentang Perihal Bab Yang Menjelaskan Tayamun Dimana Tayamun Itu Pelaksananya Simpel Ketika Kita Melihat Dari Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Tadi Adalah Famsahu Maaf Falam Tajiduma'an Fatayam Mamus So'i Dan To'ibah Jika Engkau Tidak Mendapati Air Maka Bertayamun Nah Bertayamun Dengan Debu Yang Baik Dengan Debu Yang Baik Lagi Suci Artinya Debu Itu Memang Bersih Nah Debu Itu Sifatnya Berada Dimana-mana Tidak Harus Turun Ketanah Kemudian Tayamun Disitu Debu Sangat Ya Sangat Melekat Di tempat-tempat Manapun Maka Bahasa So'id Itu Sesuatu Yang Muncul Sesuatu Yang Muncul Di Atas Bumi Maka Debu Maka Munculnya Pun Juga Kemana-mana Sehingga Kalau Kita Melaksanakan Tanya Boleh Di Dinding Di Dinding Karena Dinding Pun Juga Ada Debunya Boleh Dilantai Yang Kita Sebut Lantai Keramik Lantai Porselen Sehingga Tidak 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 Itu Justru Mas Sesuatu Yang Berada Di Atas Bumi Dan Pun Juga Ada Debunya Teknis Teknisnya Cara Tayamum Famsahu Biwujuhikum Usaplah Wajahmu Usaplah Wajahmu Usap Wajah Yang Kedua Wa'aydikum Minhu Dan Kedua Tanganmu Dan Kedua Tanganmu Di Dalam Hadis Iyafikal Wajuh Iyafikal Wajuh Walkafan Cukup Bagi Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Walkafan Kedua Telapak Tangan Sehingga Caranya Kita Tepuk Lantai Kita Ambil Debu itu Dengan Cara menepukkan Kedua Telapak Tangan Maka Yang Pertama Ketika Melihat Ayat Ini Kemudian Dalam Hatisnya Lain Ditiup Ini Sebagai Syarat Tiup Habis Ditiup Diusapkan Ke Wajah Yang Namanya Wajah Dari Pas Tumbuhnya Rambut Itu Kita Putar Sampai Depannya Pas Telinga Ini Kemudian Kita Turunkan Sampai Disini Artinya Tidak Sampai Di bawah Canggut Batasnya Bawah Bibir Itu Perbatasan Canggut Ini Kita Ratakan Kita Ratakan Kemudian Habis Mengusap Wajah Wa Aidikum Minhu Dan Kedua Tangan Caranya Kedua Tangan Kita Kan Tidak Bisa Langsung Ini Kanan Kita Usap Kiri Kemudian Kanan Maaf Kanan Dulu Kanan Lepas Tadi kan Walkavan Kan Kafan Kafan Itu Telapak Telapak Tangan Kemudian Tangan Tangan Bola Balai Ini Yang Yang Cukup Itu Yang Fikal Wajuh Wal Kafan Cukup Bagimu Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Sehingga Simpel Selesai Insyaallah Demikian Saka Tepuk Tapi Ketika Melihat Airnya Kecil Dan Bisa Jadi Macet Bisa Jadi Macet Taruh Cukup Apakah Kira Kira Tapi Walaupun Keluarnya Kecil Tapi Kalau Keluarnya Terus Kecil Ya Monggo Untuk Melaksanakan Wujuh Tapi Kecil Kemudian Berhenti Wah Taya Memaja Taya Memaja Itu Aja Kita Bisa Melihat Kondisi Kondisi Lalu Bip Satu Yang Yang lain Memungkinkan Yang lain Memungkinkan Maka Wudhu Tapi Urusannya Ada Air Loh Ya Ada Air Maka Wudhu Untuk Gipnya Tidak Diusap Tidak Pakai Maka Yang Sebelah Kiri Tadi Gipnya Di sebelah Sini Ternyata Ini Tidak Maka Ini Yang Diusap Yang Tidak Terkena Tadi Yang Tidak Terkena Dibasui Kemudian Yang Semuanya Lengkap Insyaallah Demikian Ya Mudah-mudahan Apa yang kita Sampaikan Bermanfaat Untuk kita Semuanya Akhir kalam Kita tutup Dengan doa Kabupaten Majlis Subhanat Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Antas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.